Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid akhirnya menyelesaikan momen bulan madu mereka. Pasangan baru ini diketahui telah kembali ke Indonesia. Dipantau dari unggahan milik Aliyah Masaid, adik dari Zahwa Masaid itu membagikan momen sambutan yang diberikan oleh orang-orang terdekat. Termasuk ketika sampai di rumah. Menariknya, orang terdekat menyiapkan kudapan khusus untuk Aliyah Masaid dan tarik saat sampai di rumah. Kudapan tersebut berupa makanan khas Indonesia, soto. Mbak Ella sendiri diduga adalah pengasuh dari Aliyah Masaid. Selain Mbak Ella, ada pengasuh lainnya yang dikenal dengan nama B. Kemen. Menyaksikan bukti kasih sayang yang diterimanya dari para pengasuh, Aliyah tentu saja tidak lupa untuk berterima kasih. Istri tarik Halilintar itu bahkan memuji kedua pengasuhnya tersebut. Makasih, B. Kemen dan Mbak Ella, lanjut Aliyah dalam unggahannya. Unggahan dari Aliyah Masaid sepulang bulan madu dan langsung disambut dengan makanan khas dari para pengasuhnya itu tampaknya menarik perhatian publik. Beberapa komentar pun dibubuhkan oleh warganet. Sepulang dari bulan madu, Aliyah dan tarik ternyata juga disambut hadiah pernikahan dari Maya Estianti dan Irwan Musri. Melansir dari unggahan Instagram story Aliyah Masaid, Maya Estianti dan Irwan Musri rupanya membelikan mereka jam tangan mewah dari merek Longins. Belum diketahui seri dan harga jam tangan pemberian Maya Estianti itu. Namun, koleksi jam tangan yang dijual brand Longins itu ditaksir mulai harga jutaan hingga puluhan juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!